Kepala Badan Energi Atom Internasional atau EIEI, Rafael Grossi, mengatakan untuk sementara waktu, Iran akan menutup fasilitas nuklir usai serang Israel pada minggu 14 April 2024 kemarin. Hal itu diungkap Grossi kepada jurnalis di selesalah pertemuan Dewan Keamanan BBB di New York, Amerika Serikat, selasa 16 April 2024. Grossi tak menampik bahwa penutupan fasilitas nuklir Iran itu dilakukan untuk mengantisipasi serangan pelasan yang mungkin dilakukan oleh Israel. Fasilitas nuklir tersebut rencananya akan dibuka kembali pada hari Senin, namun pengawas baru akan kembali ke esokan harinya. Diketahui, Iran telah meluncurkan lebih dari 300 drone dan rudal ke Israel pada Sabtu malam 13 April 2024. Hal itu dilakukan Iran sebagai pembalasan atas serangan udara terhadap gedung konsulat di Damascus yang menewaskan tujuh anggota garda revolusi termasuk dua jeneral Iran. Dalam serangan itu, Israel dan seputunya dilaporkan telah menembak jatuh sebagian besar senjata tersebut. Dilaporkan, serangan Iran itu hanya menyebabkan kerusakan kecil, namun kekhawatiran mengenai potensi pembalasan Israel tetap menghijau terjadinya perang regional. Sebelumnya, Israel telah melakukan operasi terhadap situs nuklir di wilayah tersebut. Tercatat, ada beberapa serangan yang telah dilakukan Israel terhadap fasilitas nuklir. Seperti reaktor nuklir Osirak di Irak yang diserang Israel pada tahun 1981. Saat negara itu dipimpin oleh Saddam Hussein. Meski serangan itu telah ditentang oleh sekutunya Amerika Serika. Sebelas tahun sebelumnya, Israel juga melancarkan serangan udara dan menargetkan reaktor nuklir di Suria. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.